Dan rumah ini tidak akan pernah kami jual, InsyaAllah. Rumah induk ini rumah yang penuh dengan kenangan. Rumah di mana saya sendiri, Cus, dibesarkan. Di mana kami hidup bahagia dengan keluarga kecil ya. Dengan tiga orang, kakak beradik, dan ibu, dan papa. Rumah ini akan terus abadi, InsyaAllah ya. Maksudnya tidak akan kami jual, tapi itu tadi. Rumah ini akan hidup dengan para penghafal Quran. Dan mudah-mudahan pahalanya akan sampai ke papa, InsyaAllah. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kita sudah di Batam, Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton! Dan perasaannya tadi, Cindy juga bilang, Biasanya pulang ke Batam itu happy. Aku happy! Ada papa dan sebagainya. Biasanya papa sudah bersiap-siap untuk menyambut di rumah. Tapi ya sudah lah ya. Nanti sedih lagi. Nggak, aku happy kok. Nggak, kita harus happy terus. Syukur. Ya, karena kita mau membawa sebuah misi. Yaitu misinya adalah beras-beras rumah. Misi foya, visi foya. Kita, misi foya foya. Jadi teman-teman sekalian, Jadi kita ini ke Batam, Rencananya memang kita mau... Reset. Kerempong ya maksudnya. Jadi rumah Batam itu kan, Selama ini papa tinggalin kan. Terus ibu juga sesekali pulang ke Batam. Tapi karena papanya udah nggak ada, Jadi kita mau beres-beres semuanya. Dan kita mau sesegera mungkin menjadikan rumah itu sebagai rumah Qur'an. Betul. Insya Allah. Amin. Rumah Qur'an Pak Sulianto. Ya, gitu. Itu namanya yang bagus ya? Rumah Qur'an, Rumah Qur'an Sulianto Masken Hufat. Amin. Itu namanya. Tapi sebelum kita ke rumah, Agenda kita banyak hari ini, Kita mau ke rumah Tiben 1, rumah kita. Kemudian... Rumah Wa'idah juga ya? Rumah saudara-saudara kita. Ya. Bersilaturahim bersama dengan saudara-saudara. Kita mau ke tempat Welcome to Batam. Iya. Itu ikonnya Batam. Iconnya Batam. Wah, ada kayak patung Liberty. Kangen banget tuh sama Batam. Yaudah lah. Lihat perjalanan kita pada hari ini ya. Bye. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Sekarang kita mau lanjutkan ke kekelaian kita. Ayo Cis. Tengah ikan. Ayo. Let's go. Welcome to Batam. Jadi Batam ini tempat kelahiran saya, Cindy dan Ricis. Saya tinggal di Batam itu 16 tahun tuan-tuan sekarang. Jadi dari lahir sampai usia 16 tahun di Batam. Kemudian kelas 2 SMA pindah ke Jakarta. Lebih tepatnya lagi sekolahnya di daerah Depok pada saat itu. Batam menyimpan banyak kenangan untuk saya. Masa kecil, masa remaja, semuanya dihabiskan di kota Batam. Teman-teman dari TKS, DSMP, SMA kelas 1 semuanya di Batam. Setiap sudutnya itu punya memori sendiri. Jadi kalau ke Batam tuh memorinya terulang lagi gitu semuanya. Kedatangan ke Batam kali ini berbeda. Karena biasanya ke Batam itu ada papah ya. Biasanya papah namenin kita juga. Cuman sekarang kita ke Batam dan rumahnya kosong. Jadi ibu ngasih kunci di Jakarta dan kita diminta untuk beresin rumah. Betul, semangat. Osisis mau ke Batam. Eh bukan, mau ke rumah kita. Mau ke rumah, kita mau beres-beres. Kita mau menyortir barang-barang yang gak kepake. Suasananya berbeda sih. Ada sedih, ada senang. Senangnya karena bisa ngeliat kota kelahiran yang menyimpan banyak kenangan. Sedihnya karena anggota keluarga kita gak lengkap seperti kemarin-kemarin. Tapi ya sudah lah. Kulunaf sindra ikutul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Papah sudah dipanggil lebih dulu. Tinggal kita nih mempersiapkan bekal kematian kita. untuk bertemu pada Allah SWT. Oke, kita langsung ke rumah sekarang ya. Setelah tadi makan. Kemudian kita ke sini. Ini ikoniknya Batam nih. Ini baru sebenarnya ini. Waktu saya pindah tahun 2005-2006 itu dari Batam. Belum ada ini. Tapi sekarang sudah ada ikoniknya Batam. Jadi kalau datang ke sini. Ke Batam kayaknya harus foto-foto disini deh. Yuk kita ke rumah yuk. Ayo yuk. Terima kasih. 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 Jadi ini adalah Astri. Ini adalah tetangga kita dari kecil. Apa kabar Om? Sehat Om. Halo. Sehat. Astri. Oke kita mau karya. Mantap. Om. Berapa orang? Ini Om Tetang. Apa? Om Tetang ini tetangga kita dari kita kecil. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. It's a kedua. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Karena saya pernah bikin video tentang rumah ini Ini videonya Teman-teman bilang, oh rumah zaman dulu tapi gede ya Enggak, aslinya ini kecil banget rumahnya Tapi karena renovasi berulang-ulang kali Akhirnya lumayan lah Dan rumah ini tidak akan pernah kami jual Insya Allah Rumah induk ini rumah yang penuh dengan kenangan Rumah dimana saya sendiri Cus dibesarkan Dimana kami hidup bahagia Dengan keluarga kecil ya Dengan tiga orang, kakak beradik dan ibu dan papa Rumah ini akan terus abadi Insya Allah ya, maksudnya tidak akan kami jual Tapi itu tadi, rumah ini akan hidup dengan Para penghafal Quran Dan mudah-mudahan pahalanya akan sampai ke papa Insya Allah Apakah saya sedih dengan kenangan-kenangan di rumah ini Ya sedih sih, tadi ngeliat mobil-mobilnya papa Sudah sedih juga gitu Kemudian ngeliat setiap sudut ya sedih juga Cuman ya Ya sudah lah ya, jadi gak boleh terlalu berlarut-larut Tapi ya kenangan-kenangan itu Pasti ada Tapi yang paling penting adalah kita Berdiri tegak, berjalan ke depan Menatap ke depan Melakukan sesuatu apa yang sekiranya Bisa bermanfaat untuk papa Mungkin gitu Jadi kita lihat lagi ya Di bawah Sekarang sama Pak Mandornya ini Kita lagi berbicara Mau dijadikan apa ruangan-ruangan Jep Jep Bagaimana Cindy dan Regis Apakah setuju rumah ini Kita wakafkan Insya Allah Untuk Para santri-santri Insya Allah Setuju Tentu saya setuju Tadinya kan buat Ikhwan ya buat laki-laki Terus kata Cindy kalau buat perempuan enak Mungkin kita bisa ke sini Kalau laki-laki nanti kalau di kamar Kita gak bisa main ke kamar ibu Kamar papa yang dulu kan Kalau perempuan kita bisa main-main gitu Bisa silaturahim juga sama santri yang perempuan Benar-benar Jadi kita mau jadiin rumah ini perempuan aja deh Tadinya kita mau Kan lebih rapi biasanya Kita mau Ikhwan Tadinya mau laki-laki Supaya bisa aktif ke masjid Oh iya Masjid Lagi kita juga jarang ke sini Kalau ada rumah Quran Jadi sering ke sini deh Dan kita mau jadiin perempuan aja Insya Allah Supaya kita bisa tidur di sini Nanti ada Kamar Nanti insya Allah rumah ini akan disulat Menjadi rumah yang layak dan bagus Rumah Quran Terima kasih telah menonton Jadi rumah ini rumah induk kami pak Maksudnya papah itu Kami besar Anak-anak ini Saya adek-adek besar di rumah ini sampai remaja Jadi rumah ini mau kami jadikan Sebagai rumah Al-Quran Tafis Untuk anak-anak perempuan Mungkin sekitar 20-30 orang Sehingga rumah ini hidup Hidup dengan Quran Dan mudah-mudahan pahala Untuk papah kami lah Insya Allah Tapi kami juga mau membuka Untuk yang laki-laki Supaya bisa membantu masjid Memakmurkan masjid Siapa-siapa masjid yang membutuhkan Imam, muazzin Apa-apa Boleh dipakailah Apa Sentri-sentri kami Buka alasannya jam Aku bawa Jangan deket-deket aku Aku bawa keren Oh iya benar Kalau gak apa-apa Keren Wadudu siapa Wadudu siapa Wadudu? Oke I love you